Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi di sisi lain, ketika bicara masalah otoritas kesehatan, mereka memberikan memang langsung ke pemerintah Inggris. Servicehood ya, National Servicehood di sana gitu. Jadi saya pikir masalahnya, kalau misalkan ada yang mengatakan diskriminasi, itu juga perlu diuji. Nanti kalau misalkan benar mau digugat ke CAS ya, itu juga harus dibuktikan gitu. Apakah betul yang diskriminasinya itu, itu BWF-nya atau otoritas kesehatan Inggrisnya itu juga harus clear gitu. Oke, kalau misalnya ada kecerigaan sabotase, jegal-menjegal, itu kecerigaan yang beralasan? Menurut saya tidak. Ini mohon maaf mungkin saya berbeda pendapat dengan bapak-bapak ya. Saya berbeda pendapat. Kalau buat bulu tangkis, Pak, badminton ya, itu kita jagoan, Pak. Dengan kita nggak ikutan All England ya, itu sebetulnya panitia, lalu federasi itu kan rugi. Dari mulai audiens, promo gitu ya, advertise gitu. Itu pasti rugi, Pak. Karena Indonesia itu memang magnetnya di situ gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan diskriminasi, menyingkirkan Indonesia, saya pikir itu persepsi yang berlebihan. Ketika mereka berlaku tidak profesional, merugikan Indonesia, ya saya akui. Tapi kalau tujuannya menyingkirkan dan lain sebagainya, secara pribadi saya menganggap itu asumsi yang terlalu berlebihan. Bagaimana Mas Okto, karena kalau saya membaca surat Anda kan itu menyebut bahwa naif, tidak kompeten begitu. Berlebihankah itu kalau misalnya dianggap ada kesengajaan karena justru yang rugi, justru mereka sendiri begitu kalau Indonesia tidak ikut? Mas Okto, silakan. Kalau saya mudah-mudahan satu aja orang kayak Eko ini, jangan ada lagi. Karena dia nggak tahu perasaan yang diluka itu perasaan orang Indonesia. Kalau semua orang Indonesia, kalau banyak orang, kalau ada dua aja orang berpikir kayak gini bahaya. negara kita bisa disemenamenain sama negara lain, kita bilang yaudah lah, dia udah minta maaf buat segala macam. Nggak kayak gitu ceritanya. Tuh, lihat muka atlet-atlet kita. Bagaimana perasaannya para atlet kita ketika di satu daerah, mereka nggak boleh naik bus, cuma gara-gara katanya mereka suspect COVID. Bagaimana perasaan atlet-atlet kita ketika mereka mau naik lift, disuruh naik tangga. Gimana perasaan atlet kita kalau mereka nggak dikirim makanan, dikasih makanan, untungnya dibes kita di sana cukup sangat perhatian sama atlet-atlet kita. Perasaan itu cuma kita yang bisa ngerasain. Mungkin orang-orang seperti Mas Eko ini nggak bisa ngerasain. Jadi tolong jangan, ini kan media publik, jangan sampai menyakiti perasaan atlet kita, apalagi masyarakat Indonesia. Kita ini lagi dalam keadaan emosi, Mas. Dan kalau Mas mau belain kas, mau belain BWF, silakan belain aja. Kalau saya nggak membela lah. Bagaimana? Sebentar Mas Waktu, kita kasih kesempatan Mas Eko. Bagaimana Anda membela, Anda tidak bisa memahami atau bagaimana? Saya tidak membela, ngapain juga saya membela sana gitu ya. Ini yang menjadi persoalan kan ketika dibicarakan apakah perlu digugat ke CAS dan lain sebagainya. Menurut saya, justru ini kan komunitas olahraga ya. Jadi diplomasi olahraga tidak seperti itu menurut saya. Justru koneksivitas yang baik antara internasional sama nasional itu harus terjaga. Saya yakin, teman-teman dari PBSI juga ini. Pak Agung juga komunikasi sama BWF setelah kejadian ini tetap baik. Saya yakin gitu. Jadi maksud saya, bereaksi, marah, kecewa itu harus. Apalagi kan Bapak-Bapak ini kan representasi publik ya, Indonesia gitu. Tapi ketika akhirnya sudah minta maaf, lalu terus sampai ke CAS gitu ya. Menurut saya itu berlebihan. Saya hanya mengatakan itu saja sebetulnya. Bagaimana Pak Menpora, bagaimana Anda melihat ini? Sampai seberapa jauh sesungguhnya reaksi yang proporsional yang harus ditunjukkan oleh Indonesia, Pak Menteri? Ya, tentu jalur-jalur yang ditempuh oleh NOC, kemudian PBSI seperti yang saya sampaikan, adalah ke jalur federasi internasional. Itu silahkan. Tetapi pemerintah, waktu itu kita melakukan langkah cepat. Yang pertama adalah menyelamatkan tim kita yang ketika itu kita mendapatkan informasi, mereka sudah terpuruh, kemudian mereka juga bahkan suplai makanannya juga terbatas. Nah, itu saya koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Ya, kalau sekarang Pak Menteri menurut Anda setelah ini reaksi yang memang pas, yang proporsional, yang bisa menunjukkan kalaupun masih ada kegundahan, tapi tetap bisa menjaga hubungan baik, itu yang seperti apa? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Keumum PBSI tadi, itu saya kira satu hal yang juga harus dilakukan untuk meminta penjelasannya dari BWF. Tentu ini antara federasi internasional dan federasi nasional. Tetapi posisi pemerintah, saya sampaikan dari awal tadi bahwa kita merespon secara proporsional dan terukur. Nah, itu jalur pemerintah, tetapi jalur federasi ya silahkan. Apalagi kalau NOC juga mengambil langkah yang lebih dari itu. Tetapi, saya yakin Mas Okto pasti akan berkoordinasi dulu dengan federasi nasionalnya, dengan PBSI. Jadi, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agung Firman, bahwa tetap dibutuhkan penjelasan, sehingga kita tahu persis di mana sih miss-nya, di mana kesalahannya, dan lain sebagainya. Secara umum di dalam surat itu diakui bahwa ini ada kesalahan. Tetapi untuk menghindari supaya tidak terjadi ke depan, kita harus ada clear dari BWF-nya. Nah, saya kira itu proporsional menurut saya. Nah, soal nanti akan melakukan agugatan atau tidak, nah kita harus duduk lagi NOC dengan PBSI tentunya. Oke, baik. Saya ingin terakhir ke para atlet, apa menurut teman-teman reaksi yang pas, yang seharusnya bisa ditunjukkan oleh supporter, oleh kami, oleh netizen plus 62, yang kalau kita lihat-lihat kemarin ada beberapa yang reaksinya rasanya tidak pantas begitu. Ada yang kemudian sampai ada ancaman pembunuhan, sempat kemudian terlontar di salah satu status di media sosial dan sebagainya. Saya ingin, maaf, saya ingin ke Kohendra nih. Jadi, bagaimana yang pas menurut Anda kok? Teman-teman supporter ini harus bertindak dan bereaksi. Ya, pertama, saya mengucapkan terima kasih ya. Memang dukungan fans-fans ini luar biasa ya. Tapi ya, mungkin lihat-lihat juga ya. Maksudnya jangan terlalu over juga. Boleh protes asal masih dalam batasannya ya. Mungkin dari itu saya. Grace, ada pesan-pesan untuk supporter yang cinta mati nih sama teman-teman atlet? Ya, memang luar biasa yang kami dapatkan supporter dari netizen juga. Tapi memang kita harus lebih terarah dalam berkomentar. Lebih terarah ke tujuannya ke siapa. Dan saya dengar juga ada beberapa atlet juga, atlet luar negeri lain yang jadi sasaran. Dan itu sangat juga nyakitin hati kami juga ya. Karena mereka juga bertandingkan untuk mereka juga, untuk negara mereka. Jadi, lebih bijak dan dalam bertutur kata. Dan tunjukkanlah bahwa Indonesia ini adalah negara yang bermartabat. Yang bisa bertutur kata dengan baik. Braven, ada yang mau pesan-pesan ke teman-teman netizen? Dan teman-teman supporter? Ya, mungkin kita bisa lihat ya Mbak. Dari netizen Indonesia, maksudnya mewakili perasaan marah kita ya. Maksudnya kita juga jangan sampai ada kejadian ini ke depan. Karena kita akan menghadapi Olimpik itu di bulan Agustus, Mbak. Maksudnya kalau kita nanti ada kejadian seperti ini, apalagi kena lagi di tim Indonesia itu sangat merugikan kita sekali. Karena kita tahu Olimpik ini 4 tahun sekali loh Mbak, momennya. Jadi, misalkan kalau kita sudah menunggu, sudah perjuangan kita, latihan, dan segala macam kita korbankan. Cuma dalam satu hal yang kayak begini yang kurang jelas menurut saya, gimana ya? Kayak pasti kecewa sekali. Makanya kalau dibilang tadi sama Bapak Eko ini, kalau dibilang berlebihan menurut saya, kalau orang yang bilang berlebihan, berarti mereka tidak melihat perjuangan kita yang sudah kita habiskan buat membela negara. Bisa saya komentar langsung, Mbak Nana? Jadi begini, justru saya tuh khawatir nanti ya, ketika kita mengadukan kecas dan lain sebagainya, justru teman-teman atlet ini, karena mau nggak mau ini kan komunitas ya, komunitas olahraga internasional gitu. Otomatis semua event tuh terkoneksi sama BWF gitu. Justru saya tuh khawatir, kita mau Olimpiade, lalu juga karir profesional teman-teman ini, jangan sampai terganggu ke depannya. Itu sebetulnya. Ya makanya Mas, maksudnya kita juga nggak bisa tinggal diam dong. Kita tuh karena gini, karena kami yang berjuang gitu loh Mas. Jadi kalau dibilang berlebihan sih kayaknya, seperti kayak menganggap enteng perjuangan kita gitu. Kayak nggak melihat apa yang sudah kita lakukan dengan latihan kita. Oke. Kalau cuma begitu, gimana? Boleh saya tambahin menengahkan nih. Jadi gini mungkin ya. Jadi kita dapat email itu dari NHS, dan justru kita bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia ini, kita represent Indonesia di sana, kita lapor. Itu adalah pertanggung jawaban kita kepada UK Government dan BWF. Kita lapor ke BWF. Dan setelah, maksudnya di sini yang Pak Agung bilang tadi, perlakuan BWF setelah kita lapor itu, itu yang jadi pertanyaan. Jadi bukannya kita tidak menerima, kita menerima isolasi, kita menerima apa yang jadi peraturan negara itu. Gitu. Jadi di situ kita sangat menerima, UK Government melakukan peraturan itu, namanya peraturan negara, itu sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol. Bahkan negara Indonesia tidak bisa kontrol. Gitu. Oke, jadi ya itu. Baik. Terima kasih banyak sudah bercerita di Matanajo malam ini. Grace, Praven, dan juga Hendra, terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih sudah mewakili Indonesia, dan kalian tetap membuat bangga, walaupun pulang dengan terpaksa tidak bertanding. Selalu bangga pada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ketua PBSI, Pak Agung, yang sudah bergabung dari Amerika. Terima kasih, Pak. Mas Okto sudah bergabung dari Dubai. Terima kasih. Dan Pak Menpora, saya masih... Salam olahraga. Salam olahraga. Pak Menpora, saya masih akan berlanjut, berbincang dengan Anda, karena setelah ini kita akan bicara soal Piala Menpora. Jadi setelah kita bicara bulu tangkis, All England, kita bicara soal bola setelah ini, setelah pariwara. Tetap di Matanajo. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.